Bagi anda pemirsa di rumah yang ingin tetap selalu sehat dan kuat, pasti banyak yang sering mengatakan, ayo minum susu, karena di dalam susu itu banyak kalsiumnya yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan bibi. Bener gak? Bener sekali. Bener denger pasti kan orang ngomong itu? Iya, cuman juga harus hati-hati kalau orangnya itu penderita lactose intolerance. Iya, gak bisa minum susu. Jadi tidak bisa minum lactose. Gak bisa minum lactose. Akhirnya susunya juga terbatas. Betul. Belum tentu semua susu. Dan kalau misalnya anda tetap ingin mencari, tapi saya gak suka susu, saya gak bisa minum susu, sebenarnya saya butuh kalsium gak sih? Wah, tetap butuh. Kebutuhan kalsium orang dewasa nih ya perharinya itu rata-rata adalah 1000 miligram, dimana itu setara dengan 2 gelas susu. Tapi kalau tidak bisa minum susu, seperti yang tadi kita bicarakan, ternyata banyak loh makanan yang mengandung kalsium. Apa aja sih? Ini yang ada di depan kita semua. Nah, kalau misalnya kita mau membahas tentang sayur-sayuran dulu nih, nah yang namanya sayuran yang banyak mengandung kalsium ada salah satunya adalah ini, ada yang tahu ini apa? Tahu dong, brokoli. Tahu dong, brokoli. Dimana di dalam brokoli ini mengandung 86 miligram di dalam 2 cangkir brokoli. Nah, apalagi di dalamnya ini ada vitamin C. Vitamin C-nya bagus sekali juga untuk daya tahan tubuh kita. Dan dia 2 kali lipat lebih banyak daripada jeruk vitamin C-nya. Oh iya? Wow, oke. Di dalam brokoli. Sehingga brokoli ini juga bisa untuk menurunkan risiko dari kanker usus besar. Bahkan kanker kandung kemih juga. Kemudian ada lagi, yaitu ada sayuran yang ini mungkin cukup jarang didengar di masyarakat, tapi ini lagi hit. Lagi, iya. Lagi tren. Yaitu ini, apa nih Yari? Kale. Kale. Ada yang tahu kale? Ya, kale. Enggak gitu. Ya, kale. Kale ini ternyata mengandung kalsium yang cukup banyak, yaitu sekitar 100 miligram per satu cangkirnya. Nah, memang sayuran ini agak lebih mahal ya dibandingkan jenis sayuran lainnya. Tapi memang dia itu juga mengandung vitamin C dan vitamin A yang tinggi. Jadi sekitar vitamin A itu mencukupi 2 kali dosis dari kecukupan harian. Luar biasa. Jadi bisa membantu juga untuk pembekuan darah kita. Ada sayuran lainnya, yaitu ini. Ini adalah bokcoy. Bokcoynya juga tinggi kalsium. Ini sekitar 74 miligram per cangkirnya. Dan dia mengandung kalori yang cukup rendah, yaitu hanya 9 kalori. Jadi kalau ingin diet, tapi banyak vitaminnya, ada vitamin A, vitamin C, dan kalsium yang tinggi, bokcoy aja. Dimakan, dimakan. Tapi jangan pakai ini ya. Jangan pakai kecap asin. Atau apa, kan kadang-kadang seperti itu kan. Minyaknya yang banyak itu jangan ya. Malah tambah tinggi lagi kalorinya. Ada lagi nih makanan yang sering kita jadi cemilan, yaitu makanan yang berasal dari Jepang kebanyakan. Ini dia. Ada yang tahu ini apa? Ini edamame. Ini bukan petai. Ini edamame. Edamame ini juga tinggi loh dari kalsiumnya. Dia per cangkirnya, per cupnya itu sekitar 96 sampai 100 miligram. Jadi hampir sama dengan kalian tadi. Oke, kalau tadi kita sudah bahas vitamin C, banyak yang diketahui orang pasti kaitannya dengan jeruk. Ada yang suka jeruk? Tenang. Jeruk juga masih bagus karena banyak juga kandungan kaliumnya, kalsiumnya. Jadi sekitar 74 miligram di dalam satu jeruk besar ini. Itu bisa menggantikan setengah dari porsi satu gelas susu. Kemudian ada lagi yaitu dari makanan yang, makanan padat nih ya. Ini adalah ikan sarden. Kenapa kok gitu ngeliatnya? Ikan sarden, saya ingatnya waktu saya masih kecil, itu kakek saya. Di Jerman dia selalu suka makan ikan sarden dari dalam kaleng. Jadi itu baunya, gak tahu itu diapain masaknya. Bau setengah mati. Jadi kalau udah denger ikan sarden langsung, oh gak. Jadi trauma. Padahal ini anak banget loh. Ada yang suka sarden? Iya, kalau yang suka tuh suka. Tuh ada yang enggak juga tapi. Tapi sarden tuh bagus loh. Di dalamnya tuh tinggi sekali kalsiumnya. Ini sekitar 350 miligram kalsium. Wow, tinggi ya. Tinggi sekali ya. Dan ini juga kaya akan vitamin B12, yang bagus juga untuk pembuluh darah kita dan juga sel darah merah kita. Dan di dalamnya juga mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Jadi yang namanya kalsium itu kan bekerja sama dengan vitamin D. Nah, supaya kombinasinya tepat, bisa kita temukan di dalam sarden. Vitamin D itu bukannya kita dapat dari matahari juga? Bisa, betul kan? Iya. Sintesisnya juga dari matahari. Betul. Ada lagi ya, ini satu jenis makanan yang mungkin cukup jarang juga. Ada yang pernah dengar okra? Ada bu? Belum. Belum. Nah, buat yang belum pernah lihat, ini adalah okra. Okra ini tanaman ini biasanya ditumis atau dicampur dengan rebusan gitu ya. Okra ini mengandung 82 miligram per cangkirnya. Dan dia ini mengandung serat alami yang larut dengan air. Sehingga mudah sekali untuk membantu pencerahan kita supaya tidak terkena sembelit. Tapi kayaknya agak pahit ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak sih, rasanya enggak pahit. Kemudian juga dia mengandung vitamin B6 dan juga tentunya ada asam folat di dalamnya. Kemudian masih ada satu lagi. Nih. Tahu. Tahu ini ada kalsiumnya loh. Percaya? Nah, di dalam tahu ini tinggi sekali ternyata kalsiumnya. Sekitar 434 miligram per setengah cangkir. Jadi bayangkan kalau kita mengkonsumsinya dalam ukuran 2 cup. Satu porsi. Ini sudah memenuhi kebutuhan kalsium harian kita. Pantesan saya pernah baca di sebuah artikel. Itu orang tertua di Indonesia. Dan itu orangnya tinggalnya di desa-desa. Ketika ditanya dia makanannya itu apa sih? Ternyata tahu tempe. Makanan kesiangan dia. Jadi ya, mungkin dari situ ya. Tulangnya tetap kuat ya di usianya yang sudah lanjut ya. Oke, masih ada satu lagi cemilan yang sering banget kita gunakan juga. Baik sebagai garnish ataupun makanan cemilan. Ada yang tahu apa? Almond. Almond. Ini kacang almond. Kacang almond ini mengandung 75 miligram per onsnya. Jadi sekitar 12 persen dari dosis harian kita akan kebutuhan kalsium. Tapi memang si almond ini banyak manfaatnya sih, Ri. Apa lagi? Tidak cuma dari kalsiumnya. Jadi dia itu bagus sekali karena mengandung lemak yang baik. Jadi bisa menurunkan kadar lemak jahat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya Anda bingung, tidak bisa mengkonsumsi susu, jangan khawatir. Masih banyak kok makanan lain yang kita bisa konsumsi kalau kita tidak bisa mengkonsumsi susu. Luar biasa. Itu dia. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan Dokteros Indonesia. Bersama saya Dr. Isa Brotas Moro dan bintang tamu saya, Ari Wibowo. Terima kasih. Tetap semuanya, sehatnya semuanya di Balikol Bukani. Dokteros Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.